Berarti setahun ada 600, ya rata-rata anggup lah, 500 casting Lo ditongan Apa yang buat lo kayak Kalau orang biasa kan kayak Berarti gue gak cukup diaktor kali ya Apa yang buat lo tetep keep moving on Dan I know for sure one day gue bakal jadi aktor Karena gue selalu belajar Selalu belajar Selalu belajar Gue perintahnya terus gue jadi aktor Jadi kalau misalnya Lo mau jadi istri sahnya Boleh geser dikit Boleh geser dikit Satu, yang harus dipunya cewek lo adalah Selalu belajar Selalu berusaha Tiga Tipe cewek yang harus ada Di diri lo, tiga cewek yang lo pengen pacarin Satu, kalau itu harus Punya mindset yang bagus Siapa yang disini punya mindset yang bagus Dua Pinter sejarah kedenis juga Cerdas Siapa disini juara kelas? Terakhir 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 Pinter akademis Tiga terakhir Lucu 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 Bisa ngelawak Bisa ngelawak Lagunya Tulis Juara kelas udah Lu bisa uwi Subakum lauk Adik kelasnya iman usnar lucu bisa rawak mindset bro serem men bro satu cewek yang paling mendekati sama kriteria lu siapa sih yang ada disini jujur nama gue sih apa nama gue itu semua berdasarkan mama gue jadi lu ngeliat pacar lu nanti jujur lu nanti lu ngeliat nyokap lu at least bisa ngedeket at least kriterianya bisa ngedeketnya mama gue lah so mau jadi istrinya nico jadi mamanya jodoh kan jadi dulu gitu jodoh nico lu baru gelulus SNK kedepannya lu ngapain sih lu kepikiran banget jadi penulis dan director dan film school film school short tours di luar dan itu sih yang gue lakuin gue mulai belajar dari sekarang enggak enggak gue belajar pas disana harus belajar jadi emang harus belajar banget punya kemauan banget dari semudah mungkin di lokasi syuting pun gue sering nanya jadi itu sih yang gue harus kalian lakuin gitu belajar belajar dan terus belajar 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 dan terus belajar jadi ini udah udah confirm nih jeffrey nico bakal bener bener terjun bahasa kuyuk di dunia film jeffrey nico wah wah itu pertama kali lu ditawarin ruang guru squad lu pikirnya kayak gimana sih pertama kali ditelepon eh mau gak jadi ruang guru squad pertama gue kayak kaget gitu karena gue homeschooling kan tapi mereka liatnya beda gitu beda ya yang mereka liat dari gue beda karena yang mereka liat dari gue itu mindset dari kerja kena suka di film dan masih excited banget dan karena bernama pasadornya yang lain juga hebat-hebat semua ikhbar ramadhan ikhbar misalnya jazz gita pop ya gita dan masih excited banget sih dan gue suka banget sama visi misi ruang guru karena visi misinya itu buat memintarkan anak-anak indonesia dengan cara hape doang gak sih jangan cara hape karena kalian semua udah punya hape kan gak siapa yang disini gak punya hape bukan hilang ya hape lu ya boong boong semua anak disini semua anak diseluruh ini udah punya hape dan mereka pintar dan ruang guru pintar banget bikin kalian belajar lewat hape iya karena jadi lu gak nge-stalking di second account lu doang jadi gak cuman baca cuman baca-baca berita-berita aneh iya buka aplikasi jodoh iya gak bisa ruang guru ditaruh di homepage kalian biar pertama kalian buka kalian buka hape ruang guru yang keliatan dan itu harus jadi prioritas kalian sih love gue bukan sosial media jadi belajar sih harus jadi prioritas kalian love gue kebetulan moja venika luar biasa lu udah masuk ruang guru squad kira-kira dengan masuknya lu di ruang guru squad apa yang pengen lu bawa apa yang pengen lu tularkan ke semua temen-temen yang ada disini dan bahkan di indonesia seperti yang gue bilang tadi sih dampak positif dampak positif dan gue pengen banget anak-anak indonesia jadi lebih maju seperti yang gue bilang tadi juga dan mempunyai alat yang lebih baik karena gue setih kan di sosial media banyak banget yang julid-julid gitu iya sedih banget sedih itu netizen itu netizen gue pengen ehh